Di tengah pandemi COVID-19 yang tak menentu kapan berakhirnya, Palang Merah Indonesia Cabang Jember membentuk tim promosi kesehatan. Mereka setiap hari bergerilia dari kampung ke kampung, mengajak masyarakat sadar pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Seperti apa gerak-gerik tim Prokes ini melakukan edukasi masyarakat? Berikut liputannya. Seakan tak pernah kena lelah untuk berkiprah, inilah aktivitas keseharian tim promosi kesehatan Palang Merah Indonesia Cabang Jember dalam memberikan edukasi masyarakat pentingnya hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Menggunakan kendaraan khusus, bermodalkan alat pengeras mini, Setiap hari, tim ini bergerak dari kampung ke kampung, menyusuri jalan hingga ke pelosok desa sekalipun, memberikan himbawan secara langsung, mengajak warga agar sadar pentingnya menjaga kesehatan. 2. Buanglah masker setelah terasa kotor. Ingat, jangan pakai masker lebih dari satu hari. 4. Bersihkan secara berkala alat tanpa atau alat pengeras menggunakan hand sanitizer. Dalam 2 hari terakhir, sejak Rabu hingga Kamis siang ini, 4 kecamatan menjadi sasarannya. Rabu kemarin bergerak di 2 kecamatan ujung barat Jember, yakni Sumber Baru dan Jombak. Sementara hari ini, 2 kecamatan pula, yakni Gumuk Mas dan Kecamatan Tanggul. Tim ini dibentuk di bawah tupok si klinik pertama milik PMI, yang berlokasi di Jalan Brawijaya Raya Jubung, kecamatan Sukoran di Jembat. Tapi kita turun di lapangan agar PMI bertemu dengan masyarakat, menyampaikan langsung kepada masyarakat, barangkali masyarakat ada keluhan dan akar, ada pertanyaan, maka itulah yang harus dijawab. Jadi PMI harus bersama masyarakat. Sampai kapan selamanya, sepanjang itu masih diperlukan. Maka dari itu, kita harus menyarankan masyarakat, harus bersama masyarakat, harus jangan pernah lepas masker, itu yang pertama. Yang kedua, cuci tangan, saya sering mungkit. Yang ketiga adalah mereka harus hidup sehat, yaitu mulai pulang makan, bersih, dan semuanya. Sehingga mereka, stamina-nya untuk membuat pulangan-pulangan. Dengan dibentuknya tim ini, memegang peranan sangat penting untuk mendongkrak kesadaran masyarakat. Pentingnya, menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum pasti kapan akan berakhir. Semoga pandemi corona segera sirna dari bumi pertiwi Indonesia, terlebih dari Kabupaten Jembat. Tim Liputan, News FTV Jembat, melaporkan. Tim Liputan, News FTV Jembat.